Buaya versus kuda Ketika buaya masuk ke dalam wilayahnya, kuda tidak segan-segan menyerang dan menginyaknya seperti ini Buaya versus berang-berang Pertarungan brutal juga terjadi antara berang-berang dan buaya Rebutan wilayah terjadi di sini Berang-berang yang ingin mencari mangsa harus bertemu dengan predator air yang sudah lama mengintainya Saat pertarungan terjadi, berang-berang terlihat kewalahan Namun akhirnya berang-berang ini bisa melarikan diri dari predator Buaya versus harimau Harimau ini telah berhasil berburu mangsa dan menyembunyikan di tempat yang menurutnya aman Namun buaya ternyata telah mengambil mangsa harimau ini diam-diam Harimau terlihat sangat bingung dan berusaha keras mencari mangsanya yang hilang Setelah lama mencari, harimau berhasil menemukan mangsanya dan dengan sabar membawa mangsanya ke daratan Terima kasih telah menonton! Ular Piton VS Buaya Tapi ketika ular piton bertemu dengan buaya yang ukurannya kecil Ia tidak segan-segan memangsanya tanpa ampun Seperti inilah cara ular piton melahap mangsanya dan menelannya hidup-hidup Ular piton adalah jenis ular yang tidak memiliki racun Oleh karena itu, saat predator ini mencoba memangsa mangsanya Ular piton akan mencekik mangsanya Lalu melilitkan tubuhnya seperti cincin dengan tubuhnya Dan meremasnya dengan kuat Lalu menelan seluruh tubuh yang sudah lemas mati tak berdaya Tetapi buaya bukanlah predator yang lemah Pada saat seperti ini, ia akan mengerahkan segala kemampuannya Untuk bisa mengoptimalkan kekuatannya agar bisa bertahan dari serangan ular piton ini Namun buaya ini menjadi lesu dan tidak berdaya Lalu ular piton ini berpikir sebaiknya untuk menelan buaya sekarang Ternyata buaya ini tidak mati walaupun setengah badannya sudah ditekan oleh piton Dengan perlawanannya ini, buaya dapat merusak organ dalam ular piton menjadi sobek Bahkan bisa membuat predator ini mati mengenaskan Akan tetapi ular piton ini sudah terlanjur menelan Dan dia tidak akan mundur dari eksekusi terhadap buaya Kini tubuh buaya sudah tidak terlihat dan ular piton sukses menaklukkan buaya ini Namun malapetaka terjadi Saking kuatnya perlawanan buaya hingga membuat ular piton merasakan hal yang tidak pernah ia bayangkan Terlihat poncong buaya yang tajam ini menusuk tubuh ular dari dalam Tubuh ular ini sobek dan ini sangatlah menyakitkan Akhir dari pertarungan brutal ini, kedua predator mati mengenaskan seperti ini Singa VS Buaya Cuaca yang panas, kawanan singa ini selalu mencari mata air untuk menghilangkan dahaga dalam kelangsungan hidup di alam liar Di tengah keberadaan air, bahaya bisa saja muncul di area sekitar ini Anak singa ini sangat kehausan dan terlihat terburu-buru berlari menuju air Dengan buaya yang tidak henti-hentinya mengintai mangsa Setiap gerakan mangsanya akan diperhitungkan agar sukses menaklukkan mangsanya dengan brutal Induk singa dengan cepat bertindak karena memiliki perasaan yang tidak enak Bahwa ada predator lain yang diam-diam mengintai anaknya dari jauh Sesegera mungkin induk singa ini berusaha mengeluarkan anaknya dari tempat ini Sementara itu di tepi sungai, terlihat buaya berhadapan dengan sekelompok singa dan memulai perselisihan Pertemuan predator tangguh antara singa melawan buaya Singa muda ini tidak takut dan sangat berani memulai pertarungan ganas ini Serangan agresif singa muda terhadap buaya membuat induk singa sangat kuatir Jika anaknya melakukan kecerobohan lalu bernasib sial mati mengenaskan Lalu kawanan singa ini sangat kompak menyerang buaya Namun buaya juga membalas dengan serangan yang ganas Dan ini menjadi bukti bahwa buaya adalah musuh bebuyutan yang sangat tangguh di alam liar Kawanan singa ini masih sangat kesulitan untuk menaklukkan buaya yang telah terjebak di hadapannya Tiba-tiba kehadiran pemimpin kawanan singa jantan yang perkasa dan berwibawa membuat buaya harus berhati-hati Benar saja di hadapan pemimpin singa jantan buaya sama sekali tidak berdaya Singa perkasa ini menunjukkan kepada kita siapa predator terhebat di alam liar Singa perkasa ini menunjukkan kepada kita siapa predator terhebat di alam liar Menggigit buaya di lehernya dan menyerangnya tanpa ampun Singa ini membuat buaya mengalami mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan Ketika pemimpin singa telah turun tangan dalam berburu mangsa Ia akan menjadi sangat brutal kepada siapapun mangsanya Moncong buaya patah Buaya yang satu ini memiliki cedera yang sangat serius Moncong buaya ini patah yang belum diketahui apa penyebabnya Sepertinya buaya ini telah melakukan pertarungan hebat antar buaya Atau dengan predator lain di alam liar Menurut kalian predator mana yang bisa membuat moncong buaya patah seperti ini Buaya versus kudanil Buaya versus kudanil Buaya versus kudanil Momen induk kudanil yang bersedih menemukan anaknya Buaya tenggelam tak bernyawa di dalam air Tragisnya anak kudanil yang tak bernyawa ini menjadi makanan gratis yang lezat untuk buaya di perairan Melihat bangkai kudanil yang tergeletak Buaya ini antusias untuk memakannya Namun di tengah perairan yang keruh Buaya yang kelaparan ini terlibat dalam konflik perebutan bangkai dengan buaya lapar lainnya Akhirnya buaya ini sepakat untuk memakannya bersama-sama Induk kudanil melihat anaknya yang tak bernyawa dimakan buaya menjadi sangat marah dan tidak terkendali Ia dengan berani menghampiri kelompok buaya dan mencoba membubarkan pesta makan daging anaknya Karena jumlah buaya yang terlalu banyak usaha induk kudanil hanya sia-sia saja Buaya yang mengandalkan rahang dan gigitan yang kuat berhasil merobek kulit bangkai kudanil yang keras Induk kudanil sadar bahwa ia kalah jumlah Hanya bisa melihat anaknya dimakan dan beranjak pergi dari situasi bahaya Namun induk kudanil tiada henti menangis tak terima anaknya menjadi makanan gratis buaya lapar Akhirnya kudanil ini kembali ke kawanannya dan mengajak kawanan kudanil untuk melakukan penyerangan brutal terhadap buaya Dengan hati-hati kawanan kudanil ini mendekat dan akan melakukan penyerangan tiba-tiba Namun kawanan buaya ini mengetahui rencananya induk kudanil dan berhasil melarikan diri sebelum bertemu dengan kelompok kudanil yang ganas Buaya merasa telah menyinggung kudanil, ia pergi tanpa pikir panjang Kudanil berhasil menakuti buaya sehingga mereka pada melarikan diri Namun ada satu buaya malang yang terjebak diantara kawanan kudanil yang ganas Berada di tengah-tengah kerumbunan kudanil, buaya ini tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan perlawanan Buaya tidak menyangka bahwa ia akan mengalami situasi yang sangat menyeramkan seperti ini Kawanan kudanil yang sangat marah terus melakukan penyerangan dan tidak memberikan ampun kepada buaya Inilah kerasnya kehidupan di alam liar Buaya versus jaguar Jaguar adalah binatang buas yang berani bertarung di air yang menjadi habitat buaya Meski demikian, bukan berarti jaguar menjadi bulan bulanan buaya Dalam video itu bahkan terlihat kucing raksasa itu berada di atas angin Sementara, buaya yang menjadi tuan rumah terlihat terdesak Namun terlihat jaguar mengigit bagian leher buaya Sementara, treptil yang menjadi lawannya membuka mulut lebar Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai Seperti biasanya, jangan lupa ngopi biar gak ngantuk Thank you Thank you Thank you Jesy J architects Bye Bero Bye Terima kasih.